Mutiara Hikmah Official Menyingkap Hikmah di Balik Sunnah Salurkan donasi terbaik Anda Untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official Dua kali solat Jumat Kelas daurah parenting setiap hari Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga Hadirin jamaah yang berbahagia Baik yang hadir di kajian offline di Masjid Muti'in Ataupun yang hadir di kajian online Hari ini insya Allah kita akan kembali melanjutkan Tentang sebuah kitab yaitu Hilya Talibil Ilmi Yang dikarang oleh Syekh Bakar Abu Zaid Rahimahullahu Ta'ala Dan hari ini Alhamdulillah kita sudah sampai Ke bab mengulang-ulang hafalan dan tafakuh Artinya memahami ilmu itu sendiri Bagi teman-teman yang membawa buku warna putih Maka ada di halaman 66 Baik kita akan membaca kitab dari Syekh Bakar Abu Zaid Rahimahullahu Ta'ala Qalal Mu'allif Rahimahullahu Ta'ala Fikitabihi Hilyatu Talibil Ilmi Ta'ahudul Mahfudat Syekh mengatakan bahwa Si Yogyanya Seorang penuntut ilmu Dimanapun dan kapanpun berada Maka hendaklah ia mengulang-ulang hafalannya Maka hendaklah ia mengulang-ulang hafalannya Kenapa demikian? Karena sesuatu yang dilakukan berulang-ulang Serta kontinu terus diulang-ulang Maka Allah akan pahamkan Allah akan lekatkan Subhanallah Dan metode pengulangan ilmu ini teman-teman Sudah dipakai oleh para ulama zaman dahulu kala Masya Allah Jadi semakin banyak diulang Semakin melekat pada otak manusia Maka dari itu Imam Syafi'i Rahimahullahu Ta'ala Beliau pernah mengulang-ulang Satu kajian atau satu pembahasan sampai seratus kali Dan apa kata beliau Selama saya mengulang pembahasan demi pembahasan Maka disitulah saya mendapatkan faidah yang baru Masya Allah ya Itu sekelas Imam Syafi'i loh Yang hafalannya luar biasa kuat Masya Allah Kita tidak meragukan lagi Hapalan Imam Syafi'i itu kuatnya luar biasa teman-teman Sampai beliau itu paham Kapan beliau melambat hafalannya Kira-kira kalau kita ini Gimana teman-teman Paham gak? Kok biasanya cepat jadi lambat ya? Atau lambat terus? Kira-kira yang mana kita? Lambat terus si Allahul Musta'an Semoga Allah menolong kita Jadi Imam Syafi'i karena memang beliau setiap kali menghafal cepat Hafalannya Masya Allah ya Setiap kali beliau mendengar satu kali saja perkataan gurunya Yaitu Imam Malik Rahimahullah Maka Allah lekatkan pada diri Imam Syafi'i Dan suatu hari beliau merasa bahwa Apa yang didapatkan tidak melekat Apa yang dihafalkan itu Beliau rasakan ada sesuatu yang tidak seperti biasanya Maka beliau lantas bertanya kepada guru beliau Apa kata gurunya? Kata di dalam bait syair dikatakan Maka ketika Imam Syafi'i mengadu kepada gurunya Wahai guruku kenapa hafalanku melambat? Apa kata gurunya? Kata gurunya tinggalkan ma'asiat Karena sesungguhnya ilmu itu cahaya Dan cahaya tidak akan masuk ke dalam hati orang-orang yang Dia banyak bermasiat Jadi Imam Syafi'i ini Di antara ikhtiar beliau Walaupun hafalan beliau sudah kuat Namun tetap Imam Syafi'i ini mengulang-ulang hafalannya Teman-teman Masya Allah ya Disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi Rahimahullah Ta'ala dalam kitab beliau Ta'alimul Muta'allim Tarikul Ta'allum Kata beliau Al-Qamah mengatakan bahawa Mengulang-ulang sebuah hadis Maka nisaya hadis tersebut tidak akan hilang Atas izin Allah SWT Jadi mengulang-ulang hadis Itu menjadikan Hafalan yang telah dihafal masuk ke memori itu Tidak akan hilang Atas izin Allah SWT Dan Subhanallah Ada seorang alim Seorang faqih Faqih itu berarti orang yang berilmu Yang bernama Al-Hasan bin Abu Bakar Naisabur Beliau mengatakan Bahwa Beliau seringkali mengulang-ulang Apa yang telah didapatkan dari sebuah ilmu Di rumahnya berkali-kali Berapa kali bu? Berkali-kali Bahkan kalau teman-teman tahu yang namanya metode tikror Metode menghafal Al-Quran Pernah dengar gak? Metode namanya metode tikror Itu minimal Mengulang ayatnya itu minimal bu Ada yang memakai 40 kali Berapa kali? 40 kali Ada yang memakai 20 kali Tapi gak ada yang 10 kali Atau 15 kali Atau 17 kali Ibu-ibu kuat mengulang ayat Atau mengulang hafalan itu Kira-kira berapa kali bu? Hmm? Berapa? Berapa bu suatu? 40 sampai? Lebih Istahili billah Minta tolong sama Allah Ya minta tolong sama Allah Ya jadi Subhanallah Mengulang-ulang hafalan Hendaklah terus Dan jangan pernah bosan Kalau ada yang mengatakan Saya sudah mengulang-ulang Tapi belum Allah beri Masya Allah Itu tandanya Allah cinta Kenapa? Karena kalau langsung Allah kasih kita kekuatan hafalan Kalau Allah langsung kita dikasih kecepatan hafalan Maka sejatinya kita manusia biasanya gak mau lagi menghafal Gimana? Oke Dan subhanallah teman-teman Yang namanya Al-Quran Semakin banyak dibaca Semakin banyak diulang Itu gak rugi Karena setiap kali kita membaca satu huruf Kita mendapatkan sepuluh kebaikan Masya Allah ya Baik Dan Syekh Ibn Jibrin Syekh yang sangat populer Ya Masya Allah Beliau mengatakan Kata beliau Barang siapa yang ingin hafalannya kuat Maka hendaklah Dia mengulang-ulang Masya Allah ya Sampai kata beliau Beliau pernah mendapati guru beliau Membaca satu hadis atau satu bab Diulang sampai seratus kali Insya Allah Dan sebenarnya tidak apa-apa teman-teman Kalau kita pernah belajar kitab misalnya Kitab Akhidah Usul Salasa Misalnya Terus kita ketemu lagi Ketemu bahas lagi Kita ketemu kitab Usul Salasa lagi Itu tidak ada masalah Berarti baru pengulangan dua kali Ya Dan ini akan menjadikan Ketika kita mengulang banyak Akan menjadikan semakin kuat hafalan Semakin menancap ilmu Dan jangan lupa kita meminta kepada Allah Bukan hanya Allah tancapkan ilmu kepada diri kita Namun Allah dekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Insya Allah Baik Kemudian Syekh Mengatakan disini Dalam kitab beliau Kata beliau Ta'ahad ilmuka min waktin ila akhar Kata beliau Ulang-ulanglah ilmu dari waktu ke waktu Ya Setiap kali kita punya kesempatan mengulang Sebuah ilmu Maka ulang-ulangilah Fa'inna adamu ta'ahud Unwanu zihab Lil ilmi mah makana Karena sejatinya Kalau seseorang itu Dia tidak mengulang-ulang Sebuah hafalan yang telah dihafalnya Maka kata Syekh Unwanu zihab Unwanu zihab itu artinya Tanda hilangnya ilmu Siapapun mereka Siapapun dia Sekalipun orang pintar Kalau tidak diulang-ulang Maka ilmunya hilang Imam Syafi'i Sekelas Imam Syafi'i Paham dengan kaedah ini Maka Imam Syafi'i Walaupun beliau Hafalannya cepat Beliau tetap menggunakan Metode tikror Metode mengulang-ulang itu Dalam Proses belajar beliau Masya Allah Perlu diperhatikan Ya akhwat Dari kata Unwanu zihab Ya Disini Syekh Usaimin memberikan Sebuah catatan Dan ini Masya Allah Jika saya membaca kitabnya Syekh Usaimin itu Walaupun saya belum berjumpa Dengan Syekh Usaimin Tapi Saya merasakan beliau Masya Allah Cerdas Ya Masya Allah Saya mencintai beliau Karena Allah Dan mencintai para ulama Yang lain pun Karena Allah Dan Kita berdoa Ya akhwat Semoga Kita semuanya yang hadir Kelak Allah Pertemukan dengan Syekh Usaimin Rahimahullahu ta'ala Dan para ulama Ulama lainnya Semoga Allah Merahmati beliau Semoga Allah Azza wa Jalla Meluaskan kubur beliau Jadi Kami Saya sama suami itu Dulu Dulu Waktu diaman Sebelum adanya HP yang model-model Baru sekarang Dulu itu Kami biasa Mendengarkan kaset Tau kaset Anak-anak zaman Kapan yang gak tau kaset Berarti kalau Antum tau kaset Berarti kita sudah menua Kalau anak zaman sekarang Misalnya Anak saya Yang usianya 6 tahun setengah Saya beri Tau kaset gak dek Bingung mereka Anak-anak sekarang Yang TK itu Gak tau kaset Kaset Kemudian nanti Kita pinjam Itu ke maktabah Dulu di perpusatkan Masih banyak kaset Dan Biasanya kita putar Muhaldoranya Syah Yusaymin Pelajaran-pelajaran Syah Yusaymin Jadi Apa ya Sebenar ya Teman-teman Walaupun kita tuh Belum pernah berjumpa Dengan seseorang Tapi kalau kita Sering mendengar suaranya Sering mendengar Pelajarannya Itu seperti Kita itu Ada sebuah Apa ya Kerinduan gitu loh Ya Allah saya pengen jumpa Walaupun beliau sekarang Sudah gak ada Tapi berharap kepada Allah Agar suatu hari kelak Kita dijumpakan Untuk bertemu dengan Syah Yusaymin Rahimahullahu ta'ala Dan beliau Masya Allah Ya seorang Syekh yang Benar-benar bijak Seorang Syekh yang menginginkan Kemudahan bagi murid-muridnya Masya Allah Dan beliau juga Seorang yang sangat cerdas Dimana kita melihat Kecerdasan beliau Mari kita lihat Apa yang disebutkan oleh beliau Dalam Mentahki Atau memberikan catatan Apa yang disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid Kata beliau Beliau Menggarisbawahi Kata Syekh yang mengatakan Unwanud Zihab Apa itu Unwanud Zihab Tanda ilmu itu hilang Kata beliau Fa'inna adamut ta'ahud Unwanud Zihab Ya'ni dalilu Zihab Walakin Lau'abbaru biqaulihi Fa'inna adamut ta'ahud Sebabul Zihab Lil'ilmi Lakana awla Tolong diperhatikan Ini Kaidah Ya Yang Dijelaskan oleh Syekh Yusaymin Kata Syekh Yusaymin Ketika Syekh Bakar Abu Zaid Menjelaskan bahwa Ketika seseorang Tidak mengulang hafalannya Itu Merupakan Tanda hilangnya ilmu Maka kata Syekh Yusaymin Itu kurang tepat Kata beliau Yang lebih tepat Adalah Menggunakan Kata Sabab Jadi Orang yang tidak Mengulang hafalan Seorang penuntut ilmu Yang tidak mengulang-ulang hafalan Itu merupakan sebab Allah akan Lupakan ilmunya Bukan hilang Tapi dilupakan Ya Dan beliau mengatakan Fadalah dalika Ala adamu ta'ahud Sababan Lin nisyan Ya bahwa Ketika kita tidak Mengulang-ulang Itu Allah Menjadi sebab Allah lupakan Bukan Adamun nisyan Bukan Kita Melupakan Semuanya Tidak Tetapi Sebab diantara Ilmu itu Hilang Dan beliau mengutarakan Lihat teman-teman Begitu detailnya Beliau menerangkan Kata beliau Yang namanya Tanda Unwan Dalam bahasa Arab Itu tanda Yang namanya Tanda Dimana-mana Itu biasanya Kata beliau Ditandai Dengan sesuatu Yang terjadi Yang telah terjadi Baru Tanda Misalnya Tanda-tanda Kiamat Itu kan ada yang Sudah pernah terjadi kan Ketika Rasulullah S.A.W. diutus Dutus menjadi Nabi Itu sudah Tanda kiamat kecil Dan tanda itu Kata Syai Usaimin Adalah sesuatu Yang sudah pernah terjadi Makanya beliau Mengatakan Setelah adanya Sesuatu Wasabab Kata Syai Usaimin Sebab itu Kaidahnya Adalah Qobla Adalah Segala sesuatu Yang belum Ya Qobla Itu yang belum Bukan yang sudah Jadi ini Mungkin masuk Kepembahasan Ilmu Bahasa Arab Ya Antara Adamun Nisyan Dan Sababun Nisyan Tapi yang jelas Kata beliau Yang namanya Tidak mengulang Hafalan Berartikan Artinya Allah itu Memberi kita ilmu dulu Ya enggak Kita diberi ilmu dulu Maka setelahnya Kemudian kita Akhirnya Tidak mengulang Ulang hafalan Kita lupa Kata beliau Harusnya itu Bukan unwan Tapi sebab Jadi intinya Syekh Usaimin Mengatakan bahwa Kalimat unwan Di sini Itu kurang tepat Yang lebih tepat Adalah Tidak mengulang Ulang hafalan Itu sebab Allah lupakan ilmu Ya Dan yang namanya Sebab Bukan berarti Kul Bukan berarti Keseluruhan Masya Allah ya Di antara sebab Sebab Itu di antara Sebab Baik Kemudian di sini Ya akhwat Disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dari Ibn Umar Radiyallahu anhumah Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Innama Mathalu Sahibil Quran Kamathali Sahibil Ibil Al-Mu'qalah In Ahada Alayha Amsakaha Wa In Atlaquha Dahabad Bagi teman-teman Yang Baru menghafal Al-Quran Maka Jangan lupa Untuk mengulang-ulanginya Karena Rasulullah Mengatakan Innama Mathalu Sahibil Quran Perumpamaan Penghafal Al-Quran Itu Seperti Kamathali Sahibil Ibil Mu' Kalachi Seperti Unta Atau Seperti Pemilik Unta Yang Terikat Pemilik Unta Yang Terikat In Ahada Alayha Amsakaha Jika Ia Terus Menjaganya Maka Akan Bisa Menahannya Maksudnya Adalah Pemilik Unta Kalau Dia Menahan Unta Tersebut Mengikatnya Maka Unta Tersebut Insyaallah Tidak Lari Coba Ibu Ibu Disini Yang Lagi Proses OTW Menghafal Al-Quran Cung Saya Mau Tahu Masya Allah Bu Yang Namanya Menghafal Al-Quran Itu Seumur Hidup Kalau Tidak Hafal 30 Juj Bagaimana Tidak Apa-apa Ya Proses Usaha Allah Tidak Lihat Hasil Lihat Usaha Walaupun Satu Hari Satu Ayat Muta Nopo Walaupun Satu Hari Setengah Ayat Tidak Apa-apa Satu Baris Tidak Apa-apa Sampai Kapan Sampai Allah Mencabut Nyawa Kita Terus Menghafal Quran Tapi Tidak Hafal Ustazah Tidak Apa-apa Bismillah Jadi Kalau Yang Belum Tergerak Hatinya Untuk Menghafal Al-Quran Segeralah Menghafal Al-Quran Sebelum Allah Mencabut Nyawa Kita Karena Besok Level Syurga Seseorang Itu Berada Pada Hapalannya Ibu Ibu Jangan Sampai Kita Besok Semoga Allah Masukkan Kita Semuanya Kedalam Jannah Amin Jangan Sampai Kita Besok Termasuk Orang Orang Yang Menyesal Melihat Kawan Kita Surganya Levelnya Sudah Di Atas Kita Masih Di Bawah Kemudian Ketika Kita Tanya Kepada Rabb Kita Wahai Rabbku Kenapa Dia Sudah Berada Di Atas Saya Levelnya Kemudian Allah Mengatakan Karena Dia Waktu Di Dunia Berusaha Bangun Malam Hari Dijaga Hafalannya Terus Menghafal Quran Sampai Akhirnya Kata Allah Aku Naikkan Derajat Dia Dalam Syurganya Allah Dan Orang Yang Menghafal Quran Hanya Melihat Dari Bawah Ke Atas Dan Jangan Sampai Kita Menyesal Menjadi Orang Orang Yang Tidak Menghafal Quran Maka Dari Itu Bismillah Niatkan Bahwa Yang Namanya Menghafal Quran Itu Kerjaan Seumur Hidup Bagi Yang Sudah Menghafal Quran Yang Sudah Selesai 30 Juz Jangan Kita Menyombongkan Diri Jangan Sampai Akhirnya Kita Merendahkan Orang Lain Ketahui Bahwa Hafalan Yang Telah Allah Berikan 30 Juz Itu Murni Pemberian Dari Allah Kalaulah Bukan Dari Allah Maka Kita Tidak Bisa Menghafal 30 Juz Dan Bagi Yang Sudah menghafal 30 Juz Masih Ada Tugas Apa Diantara Tugasnya Muroja'ah Seumur Hidup Muroja'ah Seumur Hidup Jadi Mulai Tugas Baru Lagi Apakah Yang Sudah Selesai 30 Juz Selesai Yahwad Bersama Dengan Al-Quran Tidak Dia Harus Belajar Tafsirnya Juga Dia Harus Belajar Ilmu Yang Mendukung Untuk Memahami Al-Quran Belajar Bahasa Arab Belajar Hadis Belajar Ilmu Balaga Misalnya Atau Belajar Ilmu Nahusarah Yang Memang Mendukung Untuk Bisa Memahami Ilmu Tafsir Ya Masya Allah Dan Belum Lagi Kalau Mau Ngambil Sanad Belum Lagi Kalau Sudah Ngambil Satu Sanad Belum Nanti Berapa Kiraah Ya Masya Allah Semakin Teman-teman Memperdalam Ilmunya Allah Maka Kita Akan Merasa Kita Semakin Sedikit Memiliki Dirinya Ya Allah Ternyata Ilmu Allah Itu Luas Dan Ilmu Saya Itu Sangat Sedikit Dan Demi Allah Jangan Pernah Kita Membanggakan Apa Yang Telah Allah Berikan Kepada Kita Karena Allah Itu Kalau Berkehendak Maka Dengan Mudah Mencabut Hafalan Dari Seseorang Yang Telah Menghafal Al-Quran Maka Takutlah Kepada Allah Karena Kita Tidak Akan Pernah Tahu Kita Diwafatkan Dalam Keadaan Apa Kita Kita Diwafatkan Dalam Keadaan Apa Itu Adalah Rahasia Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mintalah Terus Kepada Allah Agar Kita Diwafatkan Dalam Husnul Khatimah Dan Jangan Perna Berbangga Dengan Amal Salih Yang Kita Lakukan Karena Kita Tidak Pernah Apakah Amal Salih Yang Kita Lakukan Diterima Atau Tidak Dihadapan Allah Subhanahu Masya Allah Baik Nah Bagi Yang Sudah Selesai 30 Juz Minimal Muroja'ah Itu Minimal Sehari 5 Juz Ya Sehari Yang Selesai 30 Juz Dibagi Aja Ada Yang Membagi 5 Ada Yang Membagi 6 Kalau 5 Juz Berarti Yang Membagi 6 Teman-teman Punya Hafalan Al-Quran 5 Juz Misalnya Berarti Sehari Itu 1 Juz Terus Ya Saya Pernah Mendengar Seorang Sheikh Yang Mana Beliau Membagi Hafalan Yang Dimiliki Menjadi 5 Untuk Muroja'ah Dan Saya Juga Pernah Mendapati Kawan Saya Dulu Diaman Beliau Membagi Karena Sudah Selesai 30 Juz Hafalan Yang Beliau Meniliki Menjadi 6 Bagian Untuk Setiap Hari Muroja'ah Berarti Kalau 30 Juz 5 Juz Setiap Hari Kalau Yang Ikut Pembagian 5 Berarti Teman-teman Yang Punya Hafalan 5 Juz 1 Juz Yang Punya 2 Setengah Juz Setengah Juz Yang Tidak Punya Hafalan Hafalkan Boleh Tidak Boleh Yang Hafalannya Baru Juz 30 Berarti 10 Lembar Tidak Teman-teman 10 Lembar Berarti Setiap Hari 2 Lembar Dibagi 5 Terus Sampai Selesai Semoga Allah Memudahkan Hafalan Kita Semoga Allah Meridui Apa Yang Kita Hafalkan Dan Semoga Allah Memudahkan Kita Untuk Bisa Mengamalkannya Amin Allah Amin Dan Yang Namanya Muraja'ah Itu Teman-teman Butuh Teman Butuh Partner Dan Kalau Bisa Kalau Bisa Saya Sudah Mencoba Ternyata Kalau Partnernya Suami Itu Bubar Barisan Betul Jadi Memang Subhanallah Apa Teman-teman Awal-awal Istiqomah Lama-kelamaan Semuanya Sibuk Masing-masing Jadi Memang Harus Punya Teman Maka Berbahagialah Kalau Ada Sepasang Suami Istri Yang Masya Allah Saya Juga Pernah Jumpai Sepasang Suami Istri Sama Hafizah Masya Allah Dan Itu Kecil Sekali Mungkin 1001 Yang Bisa Istiqomah Antara Suami Istri Masya Allah Tapi Tidak Apa-apa Teman-teman Tidak Usah Bersedih Gimana Kalau Suami Saya Belum Menghafal Quran Ya Udah Tidak Bersedih Itulah Yang Terbaik Dari Allah Cari Teman Cari Teman Muroja Bareng Ya Cari Teman Muroja Bareng Ya Masya Allah Dan Itu Langkah Diantara Langkah Teman-teman Kalau Teman-teman Ingin Mengulang-ulang Baik Itu Hafalan Al-Quran Maupun Hafalan Ilmu Termasuk Hafalan Ilmu Masya Allah Ya Saya Pernah Menjumpai Ada Seorang Akhwat Yang Beliau Itu Kalau Selesai Belajar Beliau Zaman Sekarang Itu Bikin Misalnya Ada Ayat-ayat Mutashabiat Bikin Pertanyaan Terus Nanti Ada ABC Nanti Tinggal Apa Namanya Questioner Questioner Ya Namanya Ya Nah Itu Ternyata Bisa Untuk Muroja Menjadi Wasilah Untuk Muroja Dan Disebarkan Ke Kawan-kawannya Yang Mau Kan Subhanallah Sekarang Itu Zaman Dimana Sebenarnya Media Atau Teknologi Itu Bisa Digunakan Untuk Hal-hal Yang Baik Contohnya Tadi Dibikin Soal Ya Karena Paham Teman-temannya Itu Ibu-ibu Kalau Soalnya Esai Kan Lumayan Jadi Soalnya ABC Nanti Tinggal Diklik Nanti Langsung Dapat Skor Misalnya 10 Skor 100 Berarti Kalau Salah Satu Jadi 90 Dan Bisa Diulang Kembali Ya Masya Allah Teman-teman Kalau Teman-teman Ada Yang Bisa Buat Seperti Itu Ada Teman-teman Yang Lainnya Silahkan Kalau Mau Evaluasi Kalau Mau Muraja Masya Allah Dan Itu Minimal Kita Bisa Mengulang Kembali Walaupun Hanya Satu Kali Ya Daripada Tidak Sama Sekali Kan Ibu-ibu Kita Kebanyakan Saya Mau Tanya Ibu-ibu Itu Buku 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 tulis Ataupun Buku Bacaan Yang Ibu-ibu Pegang Kapan Terakhir Dibuka Sebelum Ibu-ibu Masjid Selasa Kemarin Apa Tadi Malam Rata-rata Kapan Dibuka Kapan Terakhir Dibuka Ya Kemarin Pas Masjid Mutiin Habis itu Ditutup Sampai rumah Gak dibuka Lagi Dibuka Lagi Masjid Mutiin Kira-kira Begitu Apa Begitu Ibu-ibu Alhamdulillah Disyukuri Dulu Alhamdulillah Alhamdulillah Masih ada Ilmu Yang Allah Berikan Kepada Kita Daripada Tidak Sama Sekali Baik Jadi Itu Cara Mengulang Hafalan Baik Itu Hafalan Al-Quran Maupun Hafalan Yang Lainnya Kita Lanjutkan Apa Yang disebutkan Oleh Syekh Bakar Abu Zaid Kata Beliau Disini Ada Ruah Syekhani Syekhani Itu Berarti Bukhari Dan Muslim Kalau Disebutkan Dalam Sebuah Kitab Ada Ruah Syekhani Maka Yang Dimaksud Syekhani Disini Adalah Imam Bukhari Dan Muslim Atau Fisahih Hayhima Fisahih Hayhima Itu Biasanya Juga Disebutkan Bukhari Dan Muslim Jadi Memang Ada Istilah Istilah Yang Harus Dipahami Oleh Kita Para Penuntut Ilmu Kalau Disebutkan Syekhani Atau Disebutkan Sahih Hayhima Yaitu Semuanya Mengarah Kepada Imam Bukhari Dan Muslim Kemudian Disini Disebutkan Imam Malik Imam Malik Itu Siapa Malik Bin Anas Tapi Beda Dengan Anas Bin Malik Jangan Terkecoh Imam Malik Bin Anas Itu Tabi'in Anas Bin Malik Itu Sahabat Ibu Ibu Tidak Usah Bingung Malik Bapaknya Anas Itu Tabi'in Tapi Kalau Anas Bapaknya Namanya Malik Itu Sahabat Jadi Yang Dimaksud Dengan Malik Disini Adalah Gurunya Imam Syafi'i Rahimah Allah Beliau Punya Buku Yang Sangat Fenomenal Yang Sangat Populer Yang Namanya Lihat Buku Muatta Kitab Muatta Jadi Lihat Belum Punya Cari Dulu Di Google Apa Kayak Mana Kitab Muatta Kalau Imam Syafi'i Apa Kitab Terpopulernya Masih Ada Apa Al-Um Dan Ar-Risalah Itu Kitabnya Beliau Kalau Imam Ahmad Kitab Yang Fenomenal Musnad Ahmad Pernah Lihat Kitabnya Kayak Mana Coba Dibuka Di Google Musnad Ahmad Nanti Dilihat Tidak Apa Teman-teman Sekarang Itu Ada Namanya Maktab Syamilah Teman-teman Kalau Bisa Baca Baca Arab Ada Maktab Syamilah Maktab Syamilah Itu Perpustakaan Digital Ya Dan Itu Masya Allah Sangat Sangat Bermanfaat Untuk Para Penuntut Ilmu Sangat Bermanfaat Dulu Waktu Kami 2008 2008 2007 Itu Sudah Ada Maktab Syamilah Maktab Syamilah Sudah Wallahu ta'ala Alam Sepertinya Maktab Syamilah Itu Perpustakaan Digital Yang Menurut kami Lengkap Ya Masya Allah Isinya Bahasa Arab Kalau Anda bisa Bacanya Bagaimana Belajar Bahasa Arab Ya Masya Allah Atau Pakai Google Translate Ya Kalau Sekarang Tapi Jangan Kaget Kalau Google Translate Biasanya Kacau Terjemah Malah Bingung Suka Muter Masya Allah Baik Kemudian Kita lanjutkan Ya Teman-teman Apa yang Disebutkan Oleh Syekh Bakar Abu Zaid Kata Beliau Disebutkan Oleh Al-Hafid Ibn Abdul Bar Masya Allah Yang punya Kitab Putih Tolong Diberikan Catatan Dah ada Disini Syekh Usaimin Menjelaskan Al-Hafid Ibn Abdul Bar Hua Abu Umar Bin Abdul Bar Al-Imam Yusuf Bin Abdillah Bin Muhammad Bin Abdul Bar Al-Namri Al-Andalusi Al-Qurtubi Al-Maliki Hafid Al-Maghrib Jadi Kalau Disebutkan Ibn Abdil Bar Itu artinya Namanya Yusuf Yusuf Bin Abdillah Bin Muhammad Bin Abdil Bar Ini ilmu lagi Ibnu Abdil Bar Nama aslinya Yusuf Bin Abdillah Bin Muhammad Bin Abdil Bar Saya tulis Ini Biasa sering ketemu Di Kitab-kitab Siapa nama Ulama Ibu-ibu Ibn Abdil Bar Nama asli Beliau Yusuf Bin Muhammad Bin Abdillah Ibnu Abdil Bar Jadi Tidak semua Nama Ibnu itu Abdillah Ibnu Abdil Bar Namanya Yusuf Namanya Yusuf Bin Muhammad Bin Abdillah Ibnu Abdil Bar Al-Andalusi Andalusi Itu adalah Andalus Beda Kalau Andanusi Andunisi Andunisi Itu Indonesia Tapi Andalus Itu dari Negeri Andalusia Beliau Memiliki Madhab Maliki Berarti Memiliki Madhab Madhab Imam Malik Hafidul Maghrib Beliau Dari Barat Jadi Para ulama Biasanya Membagi Seorang Ulama Menjadi Dua Ada Maghrib Ada Masyriq Maghrib Itu dari Barat Dari Arah Barat Masyriq Itu dari Arah Timur Saya Bacakan Dulu Teman-teman Biografinya Ibnu Abdil Bar Yang disebutkan Oleh Syekh Usaymin Rahimahullah Ta'ala Kata Imam Abdul Bar Ini Adalah Seorang Yang Berilmu Aliman Juga Seorang Yang Mengikuti Sunnah Nabi kita Muhammad S.A.W. Ya Imam Dahabi Merekomendasikan Memberikan Sebuah Testimoni Apa Kata Imam Dahabi Kana Fii Usul Aasha Ibnu Abdul Bar Fii Andalus Ilha Antof Sana 433 Walah 5 Wati Sana Wa Kud Khalaq Tarosan Dukman Yanbi'u Ansi'ati Ilmihi Wa Kuwati Hifdihi Wa Min Dhalika Al-Tamhid Undur Wafiyat Al-A'yan Al-Ibar Al-Sair Wal-Bidayah Wal-Nihah Mukaddimatu Kitab Al-Tamhid Kitab Populer Beliau Tolong Ditulis Dulu Ibnu Abdul Bar Punya Kitab Namanya Al-Tamhid Al-Tamhid Sudah Kemudian Apa kata Ibnu Abdul Bar Beliau Menyebutkan Wafihal Dal-Hadis Dalilun Ala Anna Man Lam Yata'ahad Ilmu Dahaba Anu Aymaka Man Kana Kata Beliau Dalam Hadis Ini Dalam Maksudnya Dalam Hadis Yang Disebutkan Oleh Nabi Kita Muhammad Sallam Bahwa Perumpamaan Orang Yang Memiliki Al-Quran Itu Memiliki Hafalan Seperti Orang Yang Sedang Mengikatkan Unta Kalau Dia Tidak Diikat Maka Untanya Akan Hilang Untanya Akan Lepas Maka Kata Ibnu Abdul Bar Dalam Hadis Ini Menunjukkan Bahwa Orang Yang Tidak Mengulang Hafalannya Orang Yang Tidak Mengulang Ilmu Yang Telah Allah Berikan Pasti Ilmu Tersebut Akan Hilang Masya Allah Siapapun Dia Siapapun Dia Kalau Enggak Mengulang Maka Lama Kelamaan Ilmunya Akan Allah Cabut Kemudian Kata Beliau Lihat Bagaimana Ibnu Abdul Bar Mengambil Sebuah Kesimpulan Kata Ibnu Abdul Bar Ini Hadis Ini Berkaitan Dengan Al-Quran Padahal Al-Quran Itu Telah Allah Jadikan Yang Paling Mudah Untuk Dihafal Kata Allah Telah Aku Jadikan Al-Quran Itu Mudah Al-Quran Saja Kalau Enggak Diulang Akan Hilang Bagaimana Dengan Ilmu Lain Padahal Jelas Al-Quran Itu Telah Dimudahkan Oleh Allah Masya Allah Jadi Tugas Kita Semoga Allah Memberikan Kepada Kita Semuanya Kesempatan Waktu Untuk Terus Mengulang Ulang Ya Baik Itu Ilmu Ataupun Hafalan Yang Kita Miliki Dari Al-Quran Maupun Hadis Ya Masya Allah Amin Allahumma Amin Baik Disebutkan Ya Kuat Oleh Sebagian Salaf Kata Mereka Termasuk Dalamnya Al-Khatib Al-Baghdadi Kata Beliau Hati Itu Ibarat Tanah Hati Kita Itu Ibarat Tanah Dan Ilmu Itu Diibaratkan Seperti Tanaman Murojah Mengulang Itu Seperti Air Bagi Tanaman Kita Bisa Melihat Kalau Tanah Itu Kering Dari Air Ibu Punya Tanaman Tidak Kalau Tidak Pernah Disiram Tanamannya Subur Napa Layu Layu Sama Kalau Seseorang Dia punya Hafalan Tidak Pernah Diulang Lama Kelamaan Hafalannya Akan Mati Hafalannya Akan Layu Tidak Subur Lagi Ya Masya Allah Dan Imam Az-Zuhri Rahimahullahu Ta'ala Beliau Mengatakan Yang Menyebabkan Hilangnya Ilmu Kata Beliau Diantaranya Adalah Karena Tidak Mengulang Ada perkataan Ibnul Jauzi Yang sangat Bagus Masya Allah Apa yang Disebutkan Oleh Ibnul Jauzi Dalam kitab Sayyidul Khatir Kata Beliau Betapa Banyak Seseorang Yang Telah Meremehkan Dari Memuroja Ilmu Atau Memuroja Al-Quran Hingga Ia Membutuhkan Waktu Yang sangat Lama Untuk Mengembalikan Lagi Ilmu Yang Telah Terlupakan Subhanallah Subhanallah Nasihat Untuk diri Saya Dan Teman-teman Semuanya Terkadang Yang namanya Menambah Hafalan Itu Lebih Mudah Daripada Kita Harus Mengulang Kembali Ya Sama Kan Teman-teman Rumah Itu Lebih mudah Membuat Baru Misalnya Ada Rumah Rumah Tua Mau Diperbaharui Mending Direnof Atau Diambrukkan Sekalian Dibikin Lagi Siapa Yang Bilang Jadi Umu Kurota Tadi Umu Kurota Udah Paham Kalau Bikin Rumah Bikin Baru Lebih Cepat Maka Kalau Pengen Punya Hafalan Barunya Harusnya Hafalannya Lebih Banyak Dari Kurota Kurota Sudah Sampai Al-Baqarah Masya Allah 30 29 Barakallahu Fihah Masya Allah Sudah Selesai Al-Baqarah Sudah Selesai Berarti Umu Kurota Harusnya Juz 30 Juz 29 Al-Baqarah Sampailah Ke Al-Imran Masya Allah Bagaimana Ustazah Kalau saya kerjaannya Muter Umu Kurota Biasanya Begitu Saya Kerjaannya Muter Dari Sana Dari Sini Kesana Kesini Kerjaannya Kalau Muter Pasang Headset Isinya Al-Quran Dipasang Ada Headset Yang Isinya Pake Place Jiz Ada Al-Quran Jadi Ini Telinga Kemanapun Berada Terus Al-Quran Yang Didengar Semoga Dengan Kita Seperti Itu Semoga Allah Jadikan Anak-anak Kita Penghafal Al-Quran 30 Juz Kesolihan Seorang Ibu Seorang Ayah Berdampak Pada Anak-anak Jangan Sampai Kita Menjadi Menjadi Orang Yang Begini Anaknya Mau Meraja Ke Ibunya Nyetor Anaknya Sudah 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 Balik Halaman Ibunya Masih Nyari Mana Ada Kira-kira Ibu-ibu Yang Begitu Anaknya Sudah Lancar Sudah Sudah Balik Halaman Kitanya Masih Nyari Perasaan Tidak Sudah Sudah Balik Subhanallah Dan itu Banyak Saya Doakan Umu Kurata Semoga Umu Kurata Dimudahkan Untuk Bisa Menghafal Surah Walaupun Harus Mutar-mutar Tapi Itu Tidak Menjadikan Sebuah Alasan Ya Semoga Allah Mudahkan Amin Allahumma Amin Baik Kemudian Disebutkan Ya Akhwat Kata Ibnu Abdul Bar Masih Perkataan Beliau Lihat Masya Allah Kata Beliau Dan Sebaik Baik Ilmu Tolong Dicata Sebaik Baik Ilmu Adalah Yang Dia Paham Dan Menghafal Kaidah Kaidah Dasar Jadi Dia Hafalkan Dulu Kaidah Kaidah Dasarnya Dan Kemudian Ia Ingat-ingat Cabangnya Dan Sebaik Baik Ilmu Itu Adalah Yang Mendekatkan Diri Kepada Allah Dan Menjadikan Allah Ridha Kepadanya Itu Ilmu Sebaik Baik Ilmu Sebaik Baik Ilmu Itu Yang Kita Hafalkan Dasar Dasarnya Kemudian Kita Pelajari Cabang Cabangnya Dekatkan Kepada Allah Dan Setelah Itu Kita Minta Kepada Allah Agar Allah Ridha Dengan Apa Yang Kita Lakukan Teman-teman Yang saya Cintaikan Allah Dulu Saya Melihat Anak-anak Kiaman Yang Pernah Saya Belajar Di Sana Itu Biasa Di Waktu SJ Tahapan Mereka Selesai Al-Quran Dulu Selesai Al-Quran Usia Rata-rata 7 tahun Sudah Selesai 78 lah Mereka Sudah Selesai Baru Setelahnya Mereka Menghafalkan Kaidah Kaidah Dasar Contoh Misalnya Kalau Sudah Al-Quran Biasanya Mereka Menghafalkan Menduma Tuhfatul Atfal Ada Yang Pernah Dengar Menduma Tuhfatul Atfal Ya Kulu Roji Ada Kan Ada Sekarang Saya Kalau Dengar Di Setel Langsung Senang Ada Yang Taju Namanya Tuhfatul Atfal Itu Dihafal Bahkan Kalau Orang-orang Yaman Itu Bukan Hanya Menduma Tuhfatul Atfal Usul Salasa Juga Dihafal Untuk Hadisnya Biasanya Mereka Sebelum Masuk Ke Bukhari Dan Musim Biasanya Mereka Dasarannya Adalah Kitab Arba'in Anawawi Yaitu Hafal Dihafal Juga Untuk Kitab Bahasa Arab Biasanya Mereka Menghafal Jurmiah Jadi Untuk Hadis Arba'in Nawawi Untuk Bahasa Arab Kaidahnya Mereka Hafalkan Kitab Jurmiah Itu Dihafal Untuk Usul Fik Biasanya Mereka Menghafal Kaidah Usul Ya Jadi Memang Ada Dasar Dasar Dan Itu Semuanya Hafalan Masya Allah Jadi Masya Allah Ya Teman-teman Lingkungannya Itu Kondusif Ya Jadi Kalau Teman-teman Orang Arab Dia Bisa Menghafal Umidatul Ahkam Itu Saya Tidak Heran Karena Memang Itu Sudah Dihafal Biasanya Sejak Kecil Teman-teman Tau Umidatul Ahkam Riyadu Salihin Bulu Gulmaram Itu Dihafal Sampai Nanti Puncaknya Mereka Menghafal Kitab Sahihul Bukhari Dan Muslim Sampai Nanti Puncaknya Mereka Menghafalkan Kitab Siddah Masya Allah Itu Kitab Enam Itu Teman-teman Bukhari Muslim Abu Dawud Ibn Majah Tirmizi Semuanya Dihafal Masya Allah Dan Alhamdulillah Wasyukrulillah Ada Saya Menemukan Di Indonesia Dua Anak Kecil Teman-teman Mungkin Pernah dengar Namanya Ahmad Karena Mereka Ada Al-Quran Di dada Mereka Allah Berikan Itu Alhamdulillah Selesai Menghafal Al-Quran Dan Sekarang Sedang Proses Menghafal Hadis Kita Doakan Siapapun Yang Sedang Menghafalkan Dari Saudari Kita Warga Negara Indonesia Semoga Allah Memudahkan Dan Allah Menjadikan Anak-anak Tersebut Menjadi Para Ulama Ya Masya Allah Amin Allah Amin Bagaimana Ustada Dengan Anak Kita Banyak Berdoa Sama Allah Tidak Ada Yang Tidak Mungkin Bagi Engkau Kita Terus Berdoa Kita Katakan Kepada Anak Bismillah Sekarang Hafalkan Al-Quran Nanti Selesai Menghafal Al-Quran Semoga Allah Mudahkan Menghafal Hadis Dan Kita Carikan Guru Terbaik Kita Carikan Guru Terbaik Kita Carikan Lingkungan Yang Mendukung Karena Kalau Anak-anak Itu Kalau Sudah Mereka Dapatkan Guru Terbaik Dan Lingkungan Yang Mendukung Hafalannya Cepat Atas Izin Allah Subhanahu Wata'ala Namun Ketika Mereka Tidak Mendapatkan Lingkungan Yang Tidak Mendukung Mereka Pengen Menghafal Namun Di rumah Tidak Ada Yang Menghafal Misalnya Atau Mereka Tidak Memiliki Guru Yang Mumpuni Guru Yang Bagus Maka Biasanya Anak-anak Yang Punya Prestasi Atau Punya Anak-anak Nghafalinya Cepat Tolong Carikan Guru Terbaik Tolong Carikan Lingkungan Terbaik Eman Yang Namanya Menghafal Cepat Itu Ada Pemberian Dari Allah Subhanahu Wata'ala Ya Masya Allah Baik Kemudian Disini Ya Akhwat Syed Mengatakan Sebuah Kaidah Tolong Dicatat Kata Beliau Man Fatahul Usul Fatahul Usul Man Fatahul Usul Fatahul Usul Sepertinya Kaidah Ini Sudah Pernah Saya Berikan Ini Kaidah Usul Tapi Bisa Juga Buat Kaidah Umum Man Man Itu Barang Siapa Man Fatahul Usul Fatahul Usul Ini Kaidah Bagus Man Fatahul Usul Fatahul Usul Apa Artinya Barang Siapa Yang Dia Luput Untuk Mempelajari Kaidah 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 Dasar Usul Itu Kaidah Kaidah Dasar Maka Dia Tidak Sampai Kesebuah Tujuan Fatahul Usul Barang Siapa Yang Tidak Menghapal Kaidah Kaidah Dasar Dan Saya Tadi Sudah Memberikan Kaidah Dasar Itu Apa Saja Al-Quran Hadis Bahasa Itu Kaidah Kaidah Dasar Ditangkap Dulu Kaidah Dasarnya Kaidah Dasarnya Diperkuat Dulu Maka Allah Akan Sampaikan Kepada Furud Kepada Yang cabang Cabang Insya Allah Barang Siapa Yang Melalaikan Dari Al-Usul Usul Itu Kaidah Dasar Maka Dia Tidak Sampai Ketujuannya Maksudnya Tidak Sampai Ketujuannya Itu Dia Tidak Dimudahkan Oleh Allah Untuk Mempelajari Cabang Cabang Ilmu Yang Dimaksud Dasar Itu Apa Mukurata Tadi Contohnya Adalah Al-Quran Hadis Bahasa Tajwid Itu Namanya Dasar Kenapa Yahwad Bahasa Termasuk Dari Dasar Dari Usul Ada Yang Tau Kenapa Bahasa Arab Terutama Itu Masuk Dalam Usul Kenapa Yahwad Karena Masya Allah Barakallahu Fik Karena Dengan Kita Belajar Bahasa Kita Akan Bisa Mengetahui Atau Memahami Makna Ayat Misalnya Atau Kitab Kitab Ulama Rata Rata Mereka Menggunakannya Bahasa Arab Bukan Bahasa Mandarin Ya kan Bukan Bukan Bahasa Inggris Walaupun Kata Siang Usaimin Boleh Mempelajari Bahasa Inggris Kalau Tujuannya Untuk Berda'wah Jadi Seorang Muslim Itu Boleh Mempelajari Bahasa Inggris Kata Siang Usaimin Kalau Tujuannya Untuk Berda'wah Tujuannya Agar Kita Bisa Menyebarkan Islam Itu Boleh Tapi Kalau Belajar Bahasa Inggris Tujuan Utamanya Hanya Castis 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 Biar Bisa Bicara Sama Turis Itu Tujuan Yang Tidak Benar Maka Perlu Diluruskan Kembali Baik Ini Yang pertama Yahwah Namanya Adalah Muraja Yang Kedua Pembahasan Yang Kedua Pembahasan Yang Kedua Tentang Tafakuh Ada Sambungannya Makanya Saya Gabungkan Tafakuh Arti Dari Tafakuh Itu Artinya Adalah Mendalami Mendalami Ilmu Dengan Mempelajari Cabang-cabangnya Dari Sebuah Dasar Ilmu Mi Warail Fiqh At-tafakuh Wa Mut'allimuh Alladhi Yu'allakul Ahkam Bimadarik Ha Syar'iyyah Wa Fih Hadisi Ibn Mas'ud Radiyallahu Anhu Anna Rasulullah S.A.W. Kala Naddara Ini adalah Hadis Yang disebutkan Pentingnya Kita Mendalami Sebuah Ilmu Masya Allah Dan Syekh Usaimin Menjelaskan At-tafakuh Itu Artinya Adalah Talabul Fiqh Dan Fiqh Sendiri Fiqh Sendiri Dalam Bahasa Arab Artinya Adalah Sampainya Sebuah Tujuan Itu Fiqh Atau Ada Yang Mengatakan Fiqh Artinya Adalah Al-Fahmu Fiqh Ibu-ibu Kan dari Tafakuh Tafakuh Berarti Asal Katanya Adalah Fa O Ha Fiqhun Dalam Bahasa Arab Fiqhun Itu Artinya Adalah Faham Jadi Lebih Luas Kalau Kita Orang Indonesia Memahami Fiqh Itu Apa Ibu-ibu Coba Saya Ingin Memastikan Kita Sama Dalam Berfikir Fiqh Dalam Bahasa Indonesia Itu Apa Masya Allah Pemahaman Murkratah Sudah Sama Dengan Saya Masya Allah Barakallahu Fiqh Ada Nggak Yang Memahami Fiqh Itu Adalah Sebuah Ilmu Yang Membahas Masalah Tohara Masalah Salat Masalah Zakat Ada Yang Memahami Hal Seperti Itu Ada Maka Itu Adalah Fiqh Secara Khusus Tapi Fiqh Secara Umum Tadi Yang Disebutkan Umukur Rata Adalah Memahami Fiqh Secara Umum Artinya Adalah Paham Paham Apa Paham Apapun Itu Orang Yang Memahami Sesuatu Itu Disebut Fiqh Dia Berarti Punya Fiqh Artinya Apa Ibu-ibu Tadi Paham Al-fiqh Fiqh Itu Artinya Adalah Faham Atau Kata Syah Usamin Idraku Asraris Syariah Atau Dia Sampai Kepada Tujuan Syariah Fiqh Itu Adalah Orang Yang Bisa Paham Tujuan Syariah Itu Seperti Apa Maka Dia Disebut Sebagai Orang Yang Memiliki Fiqh Memiliki Pahaman Wakam Min Insan Indahu Ilmun Kathir Lakinnahu Laysa Bifakih Kata Syah Syah Banyak Orang Memiliki Ilmu Tapi Mereka Tidak Faham Kata Beliau Bagaimana Banyak Orang Yang Dia Berilmu Tapi Jarang Sekali Orang Yang Fakih Orang Yang Memah Memahami Masya Allah Kemudian Syah 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 akan Melihat Kebaikan Seseorang Allah Akan Melihat Apa Teman Teman Kebaikan Seseorang Buktinya Apa Kata Allah S.W.T Wujuhu Yawma Idhin Nadira Kebagusan Seseorang Kebaikan Seseorang Ay Kata Syah 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 Maksudnya adalah seseorang yang diberikan oleh Allah ilmu Itu harusnya berdampak dalam fisiknya juga Berdampak pada tutur katanya Berdampak pada seluruh apa yang ada di dalam dirinya Karena disini saya mengatakan seharusnya yang namanya nadra itu Terlihat bercahaya di dalam wajah mereka Baik dalam melihat Ya Masya Allah Dan coba cek teman-teman Para ulama Ulama-ulama yang memiliki ilmu Kalau teman-teman pernah lihat mukanya Seperti Syekh Albani rahimahullahu ta'ala Syekh Usamin rahimahullahu ta'ala Atau para imam masjidil haram saja Teman-teman lihat Mereka itu lihat Mukanya itu menyenangkan gak ketika dipandang Maksudnya bukan kita mandangin terus Bukan sejuk gitu Sejuk dipandang Enak dipandang gitu loh Pernah gak teman-teman Beda kan ketika teman-teman mandang ada orang jahat Jangankan syekh-syekh yang ada di Mekah Teman-teman aja disini melihat Orang-orang berilmu Sama orang yang berbuat keburukan Ada gak perbedaan di muka Iya Memang dampak Berdampak Orang yang rajin sholat Dengan orang yang gak pernah wudhu Itu ada Ya itulah Jadi Allah kasih cahaya Allah beri Apa Allah beri tanda Subhanallah Dan tanda ini ya akhwat Bukan hanya di dunia Melainkan nanti di akhirat Orang-orang beriman Yang benar-benar beriman kepada Allah Dan rasulnya Akan diberikan cahaya-cahaya Dari Allah subhanahu wa ta'ala Masya Allah Baik Kemudian syekh mengatakan Kala Ibn Khair Disitu ada ya Ibn Khair Teman-teman Dibuka buku warna putihnya Di halaman Afanana Tidak buka malahan ya Di halaman 68 Ada Ibn Khair Tolong di Dikasih Footnote Atau catatan kaki Ibn Khair Itu Beliau mengatakan Seorang yang Memiliki Ilmu Fik Ilmu Yang mendalami sebuah ilmu Seseorang Ibn Khair itu Kata si Unsemin Adalah seseorang Yang memiliki ilmu Yang bagian dari ilmu Namanya Ibn Khair Beliau gak banyak Memperjelas Rahimahullahu ta'ala Ibn Khair Mengatakan Fi fiqhah dal hadis Wa fihi bayanun Annal fiqha Huwal istinbatu Wal istidraq Fi ma'anil kalami Min tarikit tafahum Tolong di Ingat-ingat teman-teman Bahwa kata Ibn Khair Hadis ini Hadis yang tadi disebutkan Oleh Ibn Mas'ud Itu memiliki Ma'na Bahwa Yang namanya Fiqh itu adalah Ketika seseorang Dapat menyimpulkan Istinbat Itu menyimpulkan Misalnya ada kaidah apa Kemudian disimpulkan Itu namanya Istinbat Ya dalam bahasa Arab Namanya apa Ibu-Ibu Istinbat Masya Allah Dan Allah itu Tidak memberikan Semua orang itu Kemampuan untuk Beristinbat Ya Ada orang-orang Yang memang dipilih Oleh Allah Untuk menyimpulkan Sebuah ilmu Dan itu adalah Orang-orang Pilihan Allah Ya Masya Allah Istinbat Masya Allah Jadi Yang namanya Orang berilmu Hendaklah dia Bisa menyimpulkan Sebuah ilmu Ya sebuah Sebuah ilmu Dan juga bisa Menjelaskan Menjelaskan Tentang Makna-makna Ilmu itu sendiri Masya Allah Dia bisa Meluruskan Pemahaman Ucapan Melalui apa Yang dia pahami Secara mendalam Masya Allah Ini pengecualian Ya akhwat Disini disebutkan As-syaikhain Bukan as-syaikhain Coba perhatikan Kalau pakenya Alif Syaikhain Itu biasanya Bukhari dan Muslim Dan disini disebutkan Syaikhain Ada bedanya Syaikhain Pake iya Yang dimaksud disini adalah Imam Ibn Taymiya Dan Imam Ibn Al-Qayyim Tadi apa teman-teman Syaikhain Syaikhain Itu biasanya Imam siapa Imam Bukhari Wa Muslim Kalau Syaikhain Itu adalah Siapa tadi Imam Ibn Taymiya Wa Ibn Al-Qayyim Imam Ibn Taymiya Dan Ibn Al-Qayyim Itu guru dan murid Siapa gurunya Gurunya siapa Gurunya Sheikhul Islam Ibn Taymiya Muridnya Imam Ibn Al-Qayyim Masya Allah Masya Allah Guru dan murid Itu Aslinya Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh Saing-saingan Aslinya guru Dan murid itu Harus saling Bekerja sama Maka Sheikh Ibn Taymiya Dan Imam Ibn Al-Qayyim Itu saling menghargai Masya Allah Sama Imam Malik Dan Imam Syafi'i Juga sama Mereka itu Murid dan guru Tapi Tidak bersaing Mereka malah Bekerja sama Imam Malik Mengatakan Wahai murid-murid Hargailah Imam Syafi'i Imam Syafi'i Mengatakan Wahai murid-muridku Mulyakanlah Imam Malik Sama Ibn Taymiya Dan Imam Ibn Al-Qayyim Juga begitu Masya Allah Apa yang dikatakan Oleh Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawzi'ah Ya Rahimahum Allah Semoga Allah Meridai mereka berdua Merahmati mereka berdua Fidhalika Lakidhul ma'alla Waman nadhara Fikutubin Hadaini Li'imamain Salakabihin Nadhar Ila Tafakku Tariqan Mustaqiman Jadi diantara Yang bisa kita pelajari Ya akhwat Ketika kita ingin Mendalami sebuah ilmu Maka Kembalilah ke kitab-kitab Ibn Taymiya Dan Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawzi'ah Dari situ kita akan mendapatkan Pemahaman yang lurus Ya Masya Allah Baik Kemudian disini sedikit lagi Ya akhwat Ada perkataannya Imam Ibn Taymiya Apa perkataan beliau Wa min malihi kalam Ibn Taymiya Rahimahullah Ta'ala Qawlu Intinya Kalau ada sesuatu yang belum kita Pahami dari sebuah ilmu Maka hendaklah kita bertafakkur Hendaklah kita merenung Meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Wahi Rabbu Berikanlah kepahaman untukku Subhanallah ya akhwat Berbeda seseorang yang dia menuntut ilmu Dengan sombong Dengan seseorang yang dia meminta Kepada Allah kepahaman Kita ajarkan kepada anak-anak kita Nah Kalau mau sekolah Kalau mau menuntut ilmu Maka mintalah kepada Allah Kepahaman Karena orang akan berbeda Ketika melihat Seseorang yang paham Dengan yang tidak paham Orang itu akan berbeda Ketika dia tidak mendalami sesuatu Dan mendalami sesuatu Dan disini ya akhwat Syekh Ibn Taymi Ya rahimahullahu ta'ala Beliau mengatakan Bahwa ketika beliau Menemukan sesuatu yang Menurut beliau Sudah dalam pembahasan yang mendalam Maka beliau sering mengatakan La hawla wa la quwata Illa billah Masya Allah Dan beliau menyimpulkan bahwa Sesungguhnya Metode tafakkur Itu telah dijelaskan Di dalam Al-Quran Di antaranya dalam surat apa? Dalam surat Al-Baqarah Kedalika yubayyinu Allahu lakumul ayat Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala Menjelaskan ayat Maka ayat itu Tujuannya adalah Untuk kita Tafakkuri Dan ayat itu Terbagi jadi dua Ya akhwat Ini Ilmu yang pernah Saya dapatkan Dari syekh Kata beliau Ayat itu ada dua Ada ayat Kauniyah Ada ayat Syar'iyah Tanda-tanda yang Allah Berikan kepada kita Itu ada dua Ada ayat Kauniyah Contohnya apa? Teman-teman lihat burung Teman-teman lihat gunung Teman-teman lihat pohon Itu namanya Ayat Kauniyah Ayat-ayat yang berhubungan Dengan ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau kita Mentafakuri Keadaan burung Pergi di waktu pagi Berterbangan Kemudian pulang Dalam keadaan kenyang Itu seharusnya Bertambahlah iman kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau kita melihat Gunung yang kokoh Yang besarnya Luar biasa Dan itu merupakan Ayat atau tanda Kauniyah Allah Subhanahu wa ta'ala Maka ketika kita Melihat gunung Seharusnya kita mengatakan Kita itu gak ada apa-apanya Dibanding gunung Iya gak teman-teman Gunung itu besar Kita kecil sekali Coba aja teman-teman Naik ke atas gunung Mobil manusia itu Kayak mobil-mobilan gak? Ya Manusia itu kayak Orang-orangan Berarti kan Kita dibandingkan Dengan ciptaan Allah yang lain Yaitu gunung Tidak ada apa-apanya Biasakan teman-teman Kalau kita ke alam Ke alam semesta Kita diberikan Allah Kesempatan untuk Melihat alam Maka biasakan Kita bertafakkur Kita memikirkan Ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala Mendalami ciptaan Allah Dan jadikan itu Sebagai pembelajaran Untuk anak-anak kita Ya lihat air Masya Allah Airnya bening ya nak Masya Allah Siapa yang menciptakan air? Allah Air mengalirnya kemana? Ke yang lebih rendah Artinya berarti kita Hidup itu harus terus Berjalan Teman-teman yang namanya Air bersih itu Air yang menggenang Atau yang terus berjalan Terus mengalir Maka sepentok-pentoknya Masalah Kita gak boleh Dib Kita harus terus Berjalan Ya Sampai menemukan Solusi yang Allah berikan Dan itu subhanallah Bisa dikaitkan dengan Dengan akidah Ya kita katakan kepada Anak-anak kita Lihat lautan Lihat nak Lautan itu mana tepinya Gitu ya Teman-teman Saya mau tanya Lautan tepinya mana? Kalau kita melihat Dengan kasat mata Mana tepinya? Gak ada ya Sepertinya kan tuh Masya Allah Mana tepinya tuh Gak ketemu Maka kita katakan Kepada anak-anak kita Lihat Allah yang Menciptakan laut Yang begitu luas Entah tepinya kemana Entah tepinya dimana Maka inilah Ciptaannya Allah Yang maha besar Dan Allah yang menciptakan Lebih besar Itu namanya Ayat Quniyah Ayat syar'iyah Gak ada di buku Ya ini tambahan Ayat syar'iyah itu Adalah ayat-ayat Yang berkaitan Dengan apa-apa Yang Allah telah jelaskan Dalam Al-Quran Itu namanya Ayat syar'iyah Nah setiap ayat Yang ada di dalam Al-Quran Itu ada pesan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Subhanallah Setiap ayat Teman-teman Kalau kita Tadaburi Kalau kita Renungi bersama Maka tidaklah Satu ayat itu Kecuali Allah sisipkan Pesan untuk kita Masya Allah Masya Allah Dan Allah menyebutkan Qul hal yastawil ladina Ya'alamuna Walladina laya'alamun Ya pasti ada Sebuah perbedaan Antara Yang mengetahui Dan yang tidak Mengetahui Wa'alayhi fa'innat tafaku abda'a madda'a minat tafakur idh hua hasilatu wa'antijadu Wa'illa famaliha ula'il kaum la yakaduna yafqahuna hadisa mahjuzun bil hurhan Mahjuzun anita syahi wal ahwa Wa'l-init taba'ta ahwa'ahum ba'dal ladhi ja'aka min a'limi ma'laka min Allahi min wali wala nasir Jadi intinya tafakur Tafakuh 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 Itu harus Kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari Ya khuat Cara mudah untuk Mentadaburi kalamullah Agar Al-Quran itu Al-Quran itu Mau kita paham artinya Mau gak Pasti memberikan efek Namun akan berbeda Ketika seseorang Mentadaburi Isi Al-Quran Dengan yang tidak mentadaburi Coba kita bisa lihat bersama Seorang sheikh Ketika Mereka menjadi seorang imam Ya imam salat Mereka membaca kalimat Iyya kana'abudu wa'iyya kana's ta'in Atau mereka membaca Ihdi nasiratul mustaqim Itu rata-rata pada nangis gak teman-teman Nangis Kenapa nangis Karena mereka paham maknanya Nah kita yang di belakangnya nangis karena baper Ya karena semuanya pada nangis Akan berbeda orang yang mengerti tadabur Al-Quran Dengan orang yang gak paham maknanya Walaupun kita yang gak paham maknanya Misalnya Itu pasti memberikan efek ya Masya Allah Yang namanya Al-Quran itu bermanfaat Masya Allah bermanfaat Dan teman-teman yang saya cintaikan Allah Maka pesan saya Jangan pernah tinggalkan Al-Quran dimanapun kita berada Jangan pernah meninggalkan majlis ilmu Dimanapun kita berada Teruslah mendekat kepada Allah Teruslah belajar Dan yang namanya belajar itu butuh kesabaran Yang namanya belajar itu butuh waktu yang lama Yang namanya belajar itu butuh mengulang-ulang hafalan Yang namanya belajar itu butuh doa Meminta kepada Allah agar diberikan kepahaman Saya yakin satu majlis ini Satu guru yang menyampaikan Ilmunya sama Namun keluar dari majlis ini berbeda-beda Ada yang paham ada yang tidak Semuanya itu adalah pemberian murni dari Allah SWT Maka doa yang kita sematkan adalah Allahumma alimni wa faqihni Allahumma ya Allah Allahumma ya muallima adam alimni Wahai zat yang mengajarkan Nabi Adam AS Maka ajarkan kepada ku alimni Wa ya mufahima Sulaiman fahimni Zat yang telah memberikan kepahaman kepada Sulaiman Fahimni Berikanlah kepahaman untukku Itu boleh Ya doa itu Sudah hafalkan ibu-ibu Belum hafal Dibaca barang-barang dulu Ya muallima adam alimni Wa ya mufahima Sulaiman Fahimni Apa artinya tadi Allah yang telah mengajarkan Nabi Adam Ajarkan kepada ku sebuah ilmu Dan Allah yang telah memberikan kepahaman kepada Nabi Sulaiman Fahimkanlah diriku Ya insyaAllah dengan kita meminta kepada Allah kepahaman Dengan meminta kepada Allah Kepintaran, kecerdasan Ya Maka Allah akan berikan Namun ingat Yang namanya kecerdasan itu adalah pemberian dari Allah SWT Itu yang bisa saya sampaikan Dalam kesempatan yang berbahagia ini Jizakunallahu khairah Aku lukau lihada Wa astaghfirullah lih walakun Wa akhiru Da'awana anilhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mutiara hikmah Oficial Menyikap hikmah Di balik sunnah Terima kasih telah menonton!